Dendem sejagat jilid 6. In Yancu telah berhenti tertawa. Dengan muka yang dingin kaku tanpa emosi katanya ketus, nonamu bernama In Yancu, mau apa kau ucapan si manusia aneh bertopeng pun berubah menjadi jauh lebih halus dan lembut? Dia lantas bertanya, tolong tanya nona, siapa nama gurumu? Buat apa musti saling berbentrok dengan kekerasan HMM? Kau masih belum berhaka untuk menanyakan soal guruku, bila punya kepandayan silahkan saja turun tangan. Selama hidup guruku cuma mempunyai seorang saudara seperguruan dan seorang musuh besar, dengan semua jago persilatan di dunia ini beliau tak ada sanggup pautnya, mengertiku si HMM yang mendengar perkataan itu juga merasa keheranan, diam-diam ia lantas berpikir, heran, kenapa tabiat gurunya juga begitu aneh dan kukoainya? Dalam dunia seluas ini cuma dua orang saja yang dikenalnya, mungkin musuh besar yang dia maksudkan tadi adalah guru kubunji koansu, manusia aneh bertopeng sendiri pun tak berhasil menebak asal-usul perguruan In Yancu meski diajardik dan luas pengetahuannya, maka sambil tertawa dingin dengan suara menyeramkan katanya. Baik. Kalau begitu, jangan salahkan jika aku turun tangan keji kepadamu, tak usah sok dulu, E.J. In Yancu sambil tertawa merdu, siapa tahu kalau kekejian nonamu berpuluh-puluh kali lipat lebih hebat daripada dirimu di tengah pembicaraan tersebut. Pelapak tangan kanannya segera diayunkan ke depan, W.E.S. segulung angin pukulan tak berwujud yang lembut langsung Mi luncur ke depan dan menghantar M. jalan darah penting di dada manusia aneh tadi. Semenjak tadi In Yancu sudah tahu kalau manusia aneh bertopeng itu Mi miliki ilmu silat yang amat lihai, maka begitu turun tangan di alantes Mi mempergunakan jurus sakti yang ganas dan Mi matikan. Manusia aneh bertopeng itu memang seorang jagoan, yang pandai melihat serangan orang, mendadak dia membalikan tubuhnya dan melayang mundur sejauh beberapa langkah dari tempat semula, tangan kirinya kemudian menyambar ke muka dan secepat kilat mencengkeram bau In Yancu. Dengan cekatan In Yancu mengigus ke samping, lalu sambil membalikan tangannya melancarkan serangan dengan jurus hui tim cinta M, Mi bersihkan debu berbicara santai, dia balas mencengkeram nadi penting di atas tangan kiri manusia aneh tersebut. Sungguh cepat gerak serangan dari manusia aneh bertopeng itu. Perubahan yang dilakukan juga amat aneh dan sakti, baru saja kebasan tangan In Yancu menyambar ke depan, ia telah merubah serangan cengkeramannya menjadi babatan. Pergelangan tangannya segera direndahkan ke bawah, setelah Mi lepaskan diri dari sambaran tangan In Yancu, jari tangannya setegang tombak langsung menjojoh jalan darah ciang kenghiat di atas bahu In Yancu. Jurus serangan ini lihai sekali, belum lagi ujung jarinya mengenai disasaran, segulung desingan angin tajam telah meluncur datang dengan kecepatan luar biasa. Sekalipun In Yancu berilmu silat sangat tinggi, dia pun tak berani bertindak gegabah, cepat badannya miring ke belakang lalu dengan enteng melesat mundur sejauh beberapa kaki. Manusia aneh bertopeng itu tertawa seram, dengan sorot metu setajam sebelum dia tatap sekejap wajah Ku Sihong, kemudian dengan gerakan tubuh yang cepat seperti sambaran petir ia menerjang maju ke muka. Ku Sihong amat terkesiap, segenap tenaga dalam yang dimilikinya segera dihimpun menjadi satu, secepat kilat sebuah pukulan dilontarkan ke muka. Di tengah desingan angin pukulan yang memekihkan telinga, bagaikan gunung yang amberol, gulungan tenaga pukulan yang maha dasyat dengan cepat meluncur ke depan. Sekali lagi manusia aneh berkerudung itu mim perdengarkan suara tertawa dinginnya yang menggetarkan sukma, sepasang ujung bajunya dikebaskan ke muka bersamaan dengan gerak maju tubuhnya. Seketika itu juga, segenap tenaga pukulan yang dilancarkan Ku Sihong dengan sepenuh tenaga itu seakan-akan terjerungus ke dalam bungkusan selapis hawa pukulan yang lembut dan empuk, kemudian dalam waktu singkat lenyap tak berbekas. In Yancu segera mim bentak keras ketika menyaksikan manusia aneh bertopeng itu menerjang ke arah Ku Sihong, sepasang telapak tangannya diayunkan ke depan, segulung tenaga pukulan yang amat berat dengan cepat mengancam jalan darah penting di belakang punggung manusia aneh itu. Sambil tertawa seram, telapak tangan kiri manusia aneh bertopeng itu tiba-tiba ditarik ke belakang, kemudian tubuhnya berputar satu lingkaran dengan suatu gerakan aneh, setelah itu telapak tangan kanannya mendadak dimuntahkan keluar. Segulung desingan angin Taja M secepat kilat menggulung ke tubuh Ku Sihong dengan hebatnya. Penaga pukulan yang dilontarkan itu bagaikan gulungan lombak dasyat di tengah samudara yang berlapis-lapis, seolah-olah menggulung tiada habisnya dan tiada hentinya. Mencorong sinar buas dari balik matiku Sihong, sekali lagi dia mi lontarkan sepasang telapak tangannya ke depan, gulungan angin yang maha dasyat bagaikan gulungan lombak di tengah samudara dengan cepatnya meluncur ke muka. Bela AAMM, satu ledakan dasyat yang mi mekihkan telinga menggelegar mi mecahkan kehengingan, ketika dua gulung angin pukulan itu saling bertumbukan antara yang satu dengan yang lainnya, terjadilah putaran angin berpusing yang kencang. Dala M desingan angin yang tajam inilah dengan sempoyongan ku Sihong mundur sejauh enam-tujuh langkah ke belakang. Noda darah pelan-pelan meleleh keluar daru ujung bibirnya, rambut yang panjang menjadi kacau balo etak karuan, mukanya pucat mengenaskan, ditambah pula bajunya yang terkoaik-koaik dan bernoh ada darah, mi buat keadaannya benar-benar mengerikan. Tiba-tiba, Bela AAMM suatu benturan keras yang mi mekihkan telinga kembali menggema di udara. Ku Sihong mendengus tertahan, tubuhnya tau-tau mencelat sejauh tiga kaki ke udara dan pelakak roboh terkapar di atas tanah. Im Yancu menjerit kaget, kemudian teriaknya dengan penuh kemarahan, Makhluk aneh, kau berani bertindak kakeji dengan pergunakan ilmu tu Im Ciat Yang, mi mancing Hawa Im, menyambut Hawa Yang, untuk mencelakai dirinya di tengah teriakan tersebut, telapak tangan Im Yancu segera diremtahkan sambil mengembangkan serangakai on serangan-serangan gencar yang dasyat dan mengerikan. Manusia aneh bertopeng itu tertawa terkekeh-kekeh dengan licik dan seram. Heeh, 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 nona Im, demikian ia berkata, bukankah barusan kau berkata hendak mim bunuhnya dengan tanganmu sendiri? Sekarang aku telah pergunakan ilmu tu Im Ciat Yang untuk meneruskan tenaga pukulanmu untuk mim bunuhnya, bukankah tindakanku ini amat indah dan menguntungkan dirimu? Kenapa kau malah menjadi marah-marah besar ternyata dikala Im Yancu melancarkan sebuah pukulan dasyat untuk menyerang manusia aneh bertopeng tadi, tangan kirinya telah mengeluarkan ilmu sakate itu Im Ciat Yang U untuk menyalurkan tenaga serangan dari gadis itu untuk balik menyergap diriku Sa Hong. Padahal dikala ku Si Hong dan manusia aneh berkerudung itu beradu tenaga tadi, isi perutnya sudah mengalami goncangan keras sehingga darah segar muntah keluar dari mulutnya, apalagi setelah termakan oleh serangan dasyat yang dilancarkan Im Yancu, kontan saja pemuda tersebut tak kuat menahan diri. Pandangan matanya menjadi gelap, benaknya menjadi kosong mi lompong dan akhirnya robohlah diateidak sadarkan diri. Im Yancu amat menguapirkan keselamatan jiwaku Si Hong, maka didala M melancarkan serangan-serangannya sekarang, hampir semuanya digunakan jurus-jurus tangguh yang mengerikan. Tapi manusia aneh bertopeng itu memang lihai sekali, bagaimanapun dasyatnya serangan yang dilancarkan pihak lawan, manusia aneh itu masih bisa menghindarkan diri dengan enteng dan santai. Im Yancu mengerutkan dahinya rapat-rapat, paras mukanya berubah menjadi amat menyeramkan, sambil mim bentak nyaring dengan kesepuluh jari dipentangkan dia lepaskan sepuluh gulung desingan angin tajam yang menderu-deru. Sungguh dasyat ancaman tersebut, dalam waktu singkat 12 buah jalan darah penting di tubuh bagian atas manusia aneh. Tersebut sudah terjebak di tengah gulungan angin serangan si nona yang teramat hebat itu. Tiba-tiba mencorong sinar matel, tajam yang menggidikan hati dari balik mati manusia aneh bertopeng itu, ujung bajunya segera dikebaskan ke muka melancarkan serangkaian angin pukulan tajam untuk menolak datangnya ancaman ke sepuluh jalur desingan angin serangan dari Imbiancu. Bela AAMM Bela AAMM Bela AAMM serentetan bunyi ledakan yang keras bergemami menuhi angkasa, dala M sekejap matel, tenaga serangan kedua belah pihak sama-sama sudah lenyap tak berbekas. Imbiancum mim bentak keras, telapak tangan kanannya segera dibabat ke depan, sedangkan telapak tangan kirinya dengan mim bawa desingan angin tajam langsung menghantar M dada manusia aneh bertopeng itu. Si manusia aneh bertopeng itu merupakan seorang jago lihai yang jarang dijumpai dalam M dunia persilatan, setelah didesak berulang kali oleh serangan Imbiancu yang makin dasyat, akhirnya sifat buas dan bengisnya segera timbul kembali. Sambil tertawa dingin sepasang lengannya diputar mim bentak satu lingkaran lalu dengan gerakan mim bacok dan menangkis sepasang kakinya berbareng melayang ke depan menendang tubuh bagian bawah dari Imbiancu. Merah padam selembar wajah Imbiancu karena jengah, dalam gusarnya mendesis muak kemudian tubuhnya berkelebat ke samping menghindarkan diri dari tendangan berantai tersebut. Kemudian telapak tangan kanannya tiba-tiba mim balik ke atas, dari serangan pukulan segera dirubahnya menjadi serangan mencengkeram, dengan cepat ia cengkeram urat nadi penting di tubuh lawan, sementara kelima jari tangan kirinya menyentil ke muka dan menotok jalan darah senghiat, wichiat dan houtuhiat, tiga buah jalan darah penting di tubuh manusia aneh itu. Sejak melancarkan serangan, berubah jurus sampai meneter lawannya, boleh dibilang Imbiancu melakukan kesemuanya itu dengan cepat serta kelihayan yang mengerikan. Manusia aneh bertopeng itu segera tertawa dingin, sambil miringkan badan dan berputar kencang, sepasang telapak tangannya diputar melancarkan gulungan angin pukulan yang segera mimunahkan ancaman lawan yang datang secara bertubi-tubi itu. Kedua gulung ujung bajunya yang lebar bagaikan dua ekor ular yang lincah sambil mim balik dan menggulung dengan cepat dan tajam mim belenggu sepasang nadi penting di atas pergelangan tangan Imbiancu. Mendadak tubuh Imbiancu berputar kencang secara aneh, sakti dan dasyat, ibaratnya gulungan ombak di tengah samudera. Di tengah putaran tubuh yang aneh dan kencang itulah aliran hawa sakti yang bergulung-gulung aneh mim mancar ke tubuh manusia aneh bertopeng itu dengan teada hentinya. Mendadak Imbiancung mim bentak keras, tubuhnya tiba-tiba melayang dan menerjang maju ke muka, telapak tangan, jari tangan serta kakinya melancarkan jurus-jurus sakti secara berbarengan. Dengan begitu dasyatnya semua ancaman tersebut ditujukan ke tubuh manusia aneh bertopeng itu. Demikianlah, jika dua orang tokoh sakti dari dunia perselatan terlibat dalam suatu pertempuran sengit, maka akibatnya terjadilah suatu pertempuran mahaseru yang melibatkan segenap kepandaian sakti yang mereka miliki. Tampak bayangan manusia berterbangan kian kemari, angin pukulan menderu-deru bagaikan angin puyuh, bukan saja mim buat pasir dan batu kerikil berterbangan di angkasa, daun dan ranting pun ikut berguguran ke atas tanah. Tenaga dalam yang dimiliki manusia aneh bertopeng itu memang benar-benar sangat lihai, bukan cuma jurus serangannya yang aneh dan sakti, perubahannya begitu banyak sehingga membuat orang susah untuk menanggulanginya. Lapisan demi lapisan angin pukulan yang bersusun seperti bukit, bagaikan hujan badai yang disertai angin kencang menyepu arna sedemikian hebat dan mengerikannya suasana waktu itu, hingga cukup mim betot sukma. In Yancu tidak gentar barang sedikit pun juga, dengan lincah dan gesit tubuhnya melompat kian kemari niloloskan diri dari ancaman, kemudian tak kalah hebatnya dia lepaskan pula serangan-serangan dasyat yang semuanya mengpergunakan jurus-jurus sakti yang jarang dijumpai dalam dunia persilatan. Dengan kekuatan yang hampir seimbang ini, maka meski pertempuran sudah berlangsung 4-500 jurus, keadaan tetap seri, sedang di hati masing-masing pun saling mengagumi akan kelihayaan ilmu silat lawannya. Sementara itu, rembulan telah muncul dari balik bukit dan memancarkan sinar keperak-perakannya menyoroti seluruh jagad. Tapi suasana dalam hutan di depan kuil kuno itu tetap suram dan menyeramkan, karena diiputi oleh kabut yang sangat tebal. Pertempuran yang berlangsung antara manusia aneh bertopeng melawan In Yancu sudah mencapai pada benggian yang paling tegang, menang kalah sebentar akan ketahuan, tapi kedua orang itu pun semakin mendekati jurang pemisah antara mati dan hidup. Sebab kepandaian silat yang dipergunakan kedua orang itu sekarang adalah serangan-serangan yang mempergunakan hawa murni tingkat tinggi yang paling sempurna sekali, salah bertindak berarti jiwanya akan nilai yang meninggalkan raga. Dari balik biji matrisi manusia aneh bertopeng yang tajam, telah mencorong keluar serentetan cahaya buas yang penuh kebencian. Dia mendengus dingin, mendadaka jari tangannya menyentil ke depan, kering di tengah desingan tajam yang mimekikan. Pelinga, dalam waktu singkat ia telah menganca em mena em buah jalan darah penting di tubuh In Yancu. Menyusul kemudian tubuh manusia aneh bertopeng itu segera milambung ke udara bagaikan burung ngelang, tangan dan kaki bersamaan melancarkan serangan. Dalam wakatu singkat ia telah melepaskan naem buah pukulan dan tiga buah tendangan berantai. Serangan ini pun dilakukan dengan kecepatan yang luar biasa serta jurus serangan yang ampuh, lihai, ganas dan buas. Benar-benar cukup mendirikan bulu kuduk orang. Paras muka In Yancu dingin bagaikan es, matanya melotot penuh kegusaran, sambil mimbentak nyaring, jari tangannya yang lembut dan putih itu digerakan berlangkali melancarkan beberapa kali sentilan jari. Desingan angin tajam segera menderuduru, dengan dasyat ancaman tersebut menahan serangan jari tangan si manusia aneh berkerudung yang sedang menggulung datang. Siapa tahu pandangan matanya mendadak menjadi kabur, telapak tangan dan tendangan kaki manusia aneh berkerudung itu kembali bermunculan dari empat arah delapan penjuru dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, sedemikian dasyatnya ancaman itu sehingga sukar untuk dilukiskan dengan kata-kata. Di tengah kurungan angin pukulan serta bayangan tendangan lawan, sepasang telapak tangan In Yancu bergerak kian kemari bagaikan kupu-kupu menghisap madu. Dala M waktu singkat dialancarkan pula sembilan buah pukulan dasyat. Hawa serangan yang maha dasyat sederah melanda seluruh jagad, di tengah amukan angin pukulan yang tajam tadi, dengan enteng dan lincahnya In Yancu berlompatan kian kemari. Mendadak, pada saat itulah si manusia aneh berkerundung itu mie bentak keras, menyusul kemudian serangan mie matikan yang amat dasyat berhamburan kemana-mana. Tampaklah sepasang. Tangannya bergetar kian kemari secara aneh, setiap pukulan dilancarkan dua serangan dasyat segera melanda di udara. Selain daripada itu, dalam setiap gerak serangan yang dipergunakannya itu, hampir semuanya dilancarkan mie lalui suatu sudut yang aneh sekali. Pukulan yang berantai seolah-olah datangnya secara berbarengan pada saat yang sama. Kehebatan dan kelihayan jurus serangannya itu, boleh dibilang tak pernah dijumpai sebelumnya di dunia ini. Begitu serangan tersebut dilontarkan oleh manusia aneh berkerundung tadi, udara di sekeliling tempat itu segera diliputi gelombang hawa tekanan kian lama kian bertambah besar, daerah seluas dua kaki serasa penuh dengan tekanan udara yang kuat. Sementara di tengah berpusing segulung angin taja em yang menyayat badan. Berbarengan dengan dipancarkannya serangan mie matikan dari Im Nyancu juga dilancarkan pada saat yang bersamaan. Tampak tubuh Im Nyancu yang menyentuh tanah mendadak mie lambung kembali ke udara. Kemudian secara tiba-tiba badannya menyusut kecil di udara, sementara sepasang lengannya dipentangkan lebar-lebar. Seluruh gaunnya yang berwarna biru bergetar menciptakan sususan-susunan gelombang yang aneh. Tiba-tiba, Im Nyancu merapatkan tangannya lalu melurus ke depan. Seluruh badannya bagaikan sebatang anak panah yang tajam, secepat kilat mie luncur ke arah manusia aneh berkerudung itu. Pada saat ujung jari tangannya sudah mencapai naem dipadari tubuh manusia aneh itu, mendadak sekujur tubuhnya bergetar keras, kemudian mie luncur ke bawah. Sedetik sebelum badannya menempel tanah, secara aneh sepasang lengannya itu dipentangkan lebar-lebar. Suatu daya yang mengerikan pun segera terbentang di depan mata. Sereet! Sereet! Sereet serentetan cahaya tajam berkilauan mie minui udara, lalu terdengar manusia aneh berkerudung itu mendengus tertahan. Menyusul kemudian berkumandang pula pekikan aneh yang amat mimilukan hati. Serentetan bunyi. Dengan sekujur badan gemetar keras, manusia aneh berkerudung hitam itu mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya dan sekejap kemudian sudah jauh meninggalkan tempat itu. Jelas di bawah serangan aneh dari Im Ngancu, manusia aneh berkerudung itu sudah menderita luka dalam yang tidak ringan. Mie mandang sampai bayangan tubuh manusia berkerudung itu lenyap dari pandangan mata, Im Ngancu baru menghela nafas panjang, gumamnya, aaai, entah siapakah manusia aneh berkerudung itu. Begitu lihai ilmu silat yang dimilikinya dan sakti jurus serangan yang dipergunakannya, entah dia berasal dari perguruan mana coba kalau tidak kugunakan ilmu sakti dari perguruan, Hei Jin Chiang, ilmu pukulan unggas, sudah pasti aku akan tewas termakan serangan terakhir itu, yaa, ilmu pukulan Hei Jin Chiang sungguh hebat sekali, sayang suhu cuma mewarisi satu jurus saja kepadaku, Mendadak Im Ngancu berpaling, lalu menjerit kaget, Hei, dia lari ke mana yang dimaksudkan adalah ku si Hong. Waktu itu di sekitar sana sudah tidak naempe akalagi bayangan tubuh dari anak muda tersebut, entah sejak kapan ia sudah pergi meninggalkan tempat itu. Im Ngancu kembali menghela nafas panjang. Manusia Shiku ini pun betul-betul manusia aneh, demikian ia bergumaem lirih, sudah jelas ia terhajar telak sehingga terluka parah, kenapa bayangan tubuhnya tahu-tahu sudah lenyap tak berbekas? Masa ia telah berhasil melatih semaca emilmu yang tahan pukulan tiba-tiba dengan gemas dia bergumaem lagi, Lelaki Shiku itu amat misterius sekali, aaaai. Entah mengapa, sejak bertemu muka dengannya, aku jadi seperti tidak membenci orang lelaki lagi, bahkan, bergumaem sampai di situ, tanpa terasa sepasang pipinya berubah menjadi merah dadu, apalagi di bawah timpaan sinar mentari, dia tampaknya lebih cantik dan mempesonakan hati. Kembali im nyancu bergumaem, luka dalam yang dideritanya akibat pukulan itu parah sekali, lagi pula ia seperti mim punyai hubungan dengan bunci keansu. Kalau mim biarkan seorang manusia yang cetek pengalaman macaem dia berkelana seorang diri di dalam dunia persilatan, hal ini benar-benar berbahaya sekali. Orang persilatan kebanyakan licik dan berhati busuk, dia, kendatipun mimiliki ilmu silat lihai juga tak berbaik, im nyancu mendongakan kepalanya mi mandang sekejap matahari yang berada di awang-awang, tubuhnya segera bergerak dan lenyap kembali dari depan kudil kuno yang penuh keseraman itu. Rupanya setelah ku si hang kena terhajar oleh tenaga pukulan im nyancu yang disalurkan manusia aneh berkerudung ke tubuhnya, lewat ilmu tu im ciat yang tersebut, hawa darah di dalam tubuhnya segera mengalami gejolak keras yang menyebabkan ia jatuh tak sadarkan diri. Tapi tak lama kemudian ai telah sadar kembali. Ketika itu kentongan kelima sudah lewat, sedang im nyancu sedang terlibat dalam pertarungan yang amat seru milawan manusia aneh berkerudung itu. Dia ambia em ku si hang menghela nafas panjang. Ia tahu entah pihaka manapun yang bakal menang, kedua-duanya. Tidak menguntungkan baginya, maka menggunakan kesempatan baik tersebut, secara dia ambia em dia lantas ngeloyor pergi dari situ. Luka dala em yang dideritaku si hang kali ini sungguh teramat parah. Hawa murni di dala em tubuhnya seakan-akan sudah kena terhajar sampai buyar tak karuan, hawa darahnya segera mengalir terbalik, jalannya menjadi gontai dan sempoyongan hampir roboh, namun kesadarannya belum hilang. Suatu tekat yang besar muncul dalam hatinya dan sambil menahan sakit dia melakukan perjalanan ke depan. Makin jauh dia berjalan, luka parah yang dideritanya semakin parah, terasa hawa panas di dalam dadanya menerjang ke atas, sepasang kakinya seakan-akan sudah keidak menuruti perintahnya lagi. Dala em keadaan begini, akhirnya dia menghela nafas dan merasa harus beristirahat sebentar, tapi ingatan tersebut justru segera membuyarkan tekat di dala em hatinya. Walau begitu, perjalanan yang dilakukan tanpa arah tujuan itu telah meimbawa dirinya menembusi beberapa buah bukit. Sekarang dia telah berada tak jauh dari sebuah tanah perkuburan yang luas dan lebar. Tampak kuburan itu sangat kacau balau keadaannya dan sama sekali tak terawat. Batu nisan banyak yang hancur, gundukan tanah banyak yang berlubang. Meski di tengah siang hari bolong, namun suasana di sekitar tempat itu terasa seram dan mengerikan sekali. Dengan ujung bajunya dia menyeka keringat yang mim basahi wajahnya, kemudian setelah mim perhatikan sekejap pemandangan di sekeliling tempat itu, dengan susah payah dia menyeret sepasang kakinya dan pelan-pelan mim masuki tanah perkuburan tersebut. Sambil berjalan, tiada hentinya ku siang berguma em, luka yang kuderita sekarang teramat parah, mungkin masihkah ada suatu penemuan aneh lagi yang bakal ku jumpai? A-A-A-I, lebih baik mati di tempat ini saja. Batu nisan yang berserakan dan gundukan tanah yang berjajar mendadak menimbulkan suatu perasaan pedih dalam hatinya, diambi am ia berpikir seorang diri, A-A-A-I, walaupun menjadi jagoan sepanjang masa, setelah mati kerangka tubuhnya juga akan terlantar di dalam tanah perkuburan. Orang hidup saling mengejar harta dan nama, sepanjang hari mim banting tulang bekerja keras, padahal apalah gunanya semua perjuangannya itu bila hayat telah meninggalkan badan ingatan tadi begitu melintas dala em benaknya, semua kegagahannya serasa punah tak mim bekas teka yang selama ini mim pertahankan tubuhnya, kontan mim buyar, kakinya sempoyongan, hampir saja ia jatuh terjerembap ke atas tanah. Koak-koak-koak, bunyi burung gagak menembah suramnya suasana. Di atas beberapa batang pohon suong tak jauh dari ku sihong, terbang melayang 4-5 ekor burung gagak. Ketika mendengar pekikan burung yang menusuk telinga itu, mendadak ku sihong merasakan hatinya bergetar keras. Kejadian dia demi kejadian yang memedihkan hatinya di masa lalu kembali muncul di dala em hatia. Ia teringat kembali dengan ayah hidupnya yang mati secara mengenaskan, dia teringat pula bunyi kuansu yang sampai mati tetap mim bawa denda em. Beberapa orang itu telah melimpahkan budi dan kasih sayang tak terlukiskan dengan kata-kata kepadanya, tapi meninggalkan pula dendam berdarah yang lebih dala em dari samudera untuk ia selesaikan. Terbayang sampai di situ dia baru merasa terkesiap. Diam-diam yang tegurnya kepada diri sendiri, ku sihong, wahai ku sihong, nyawamu si kecil, tapi dendam kesumat orang tuamu harus dibalas, apalagi bunyi kuansu telah mewarsikan tiga maca emilmu kepadamu. Sampai detik-detik kematiannya kepadamu, ia masih menitipkan harapannya yang besar. Betul dengan watak aneh dari ia orang tua, sampai saat terakhirnya dia tidak meminta apa-apa kepadamu, tapi betapa besarnya dia menitipkan harapan tersebut kepadamu, betapa besarnya harapan dia orang tua agar kau bisa menyelesaikan keinginannya. Apalagi kau telah bersumpah di depan jenazahnya tapi sekarang, kau telah nilmehkan nyawamu sendiri, kau gampang berputus asa, maunya mengambil keputusan pendek. Wahai ku sihong, manusia maca em apakah dirimu ini begitu ingatan tersebut berkelebat lewat di dalam menaknya, muncul kembali semangat untuk melanjutkan hidup di dalam em hatinya, semangatnya ikut berkobar pula. Sambil mendengarkan kepalanya ia memandang pesaan awan di angkasa, angin musim gugur yang dingin berhembus lewat dan mengibarkan ujung bajunya. Dalam benaknya soal muncul bayangan dari bunji koansu, telinganya serasa mendengung kembali pesan terakhir dari gurunya. Darah panas di dalam em dadanya tiba-tiba bergelora dan mendidih, semua kemas gulan dan kemurungan yang mengganja el dadanya terasa menyesakan nafas, tak kuasa lagi ia mendogakan kepalanya dan berpekik panjang. Suara pekikannya itu nyaring seperti pekikan naga. Tinggi, keras menembusi awan dan menggema dalaem lembah. Suaranya mi mantul dan mendengung teyada hentinya. Namun dibalik pekikan tadi justru terbawa suasana sedih, pedih dan murung. Tiba-tiba, pekikan nyaring itu terputus sampai di tengah jalan, terdengar ku si hang mendengus tertahan. Sebagaimana diketahui, luka dalaem yang diderita pemuda itu sama sekali belum sembuh, tapi sekarang harus mengerahkan sisa tenaga yang dimilikinya untuk berpekik panjang, halamana menyebabkan jalan darahnya mengalmi luka yang semakin parah, lagi tentu saja kondisi badannya menjadi semakin buruk. Akhirnya dia tak tahan dan muntah darah segar, kemudian tubuhnya roboh. Ketanah dan jatuh tak sadarkan diri. Tubuhnya tepat roboh di samping sebuah kuburan di bawah sebatang pohon pen yang lebar. Entah berapa lama sudah lewat mendadak ku si hang merasa pipinya menjadi dingin, tubuhnya gemetar keras dan segera tersadar kembali dari pingsannya. Ketika ia membakar kembali matanya, tampak awan hitam menyelimuti seluruh angkasa dan menutupi cahaya seng surya, kilat menyambar-nyambar, guntur menggelegar, ternyata hujan sedang turun dengan derasnya. Sekujur badanku si hang basah kuyuk oleh air hujan, dengan cepat sinar matanya dialihkan ke arah sebuah gardu bobrok lebih kurang dua kaki dari sana. Dengan cepat badannya jumpalitan di udara dan meluncur ke arah dalam gardu bobrok tadi. Setelah tiba di dalam gardu, ku si hang baru menjerit tertahan karena kaget. Haaah? Heran, kenapa luka parah ku sekerat tiba-tiba bisa mimbaik sendiri? Pemuda itu merasa pergolakan hawa darah di dalam dadanya telah menjadi tenang kembali, badannya tidak terasa sakit seperti tadi. Rupanya ia telah mimper oleh warisan hawa murni dari Bun Ji Kuan Su yang telah mencapai puluhan tahun hasil latihan itu. Disamping Mi miliki pula ilmu Kang Kun Mi Sun Kang yang maha sakti tersebut. Berhubung dia tidakkah segera mengatur pernafasan setelah menderita luka dalam yang amat parah itu. Kemudian harus Mi lakukan pula perjalanan yang jauh sebelum akhirnya Mi maksakan diri untuk berpekek nyaring, kesemuanya ini menyebabkan dia jatuh pingsan. Tapi justru karena pingsan, pemuda itu malah mendapat cukup banyak waktu untuk beristirahat. Lambat laun gejolaka hawa murni di dalam dadanya juga menjadi tenang kembali, kesadaran pun berangsur pulih kembali. Demikianlah, setelah berhasil menenangkan perasaannya, kusihang baru berguma em, kenapa aku begini tolol, tak tahu mengatur nafas untuk mengerahkan tenaga dalam? Tanah pekuburan ini sangat luas dan terpencil letaknya, mungkin tiada orang yang bakal sampai ke sini, kenapa tidak kugunakan kesempatan ini untuk menyembuhkan sisa lukaku, kemudian sekalian mim perdalaem jurus H.O. Hon Seng Huan yang maha sakti itu ternyata semenjak terjadinya pertarungan sengit di depan kudil kuno kemeron, bukan saja kusihang telah menembah pengetahuan serta pengalamannya dalam menghadapi musuh, lagi pula dia berhasil juga mendalami banyak sekali kepandayan sakti. Semua yang berhasil diperolehnya itu membuat pikirannya semakin terbuka untuk mendalami kepandayan silat yang dimilikinya, otomatis menimbulkan pula semangatnya untuk memperoleh kemajuan. Dia berharap dari ketiga gerakan jurus H.O. Hon Seng Huan tersebut dia dapat memperoleh kepandayan sakti yang lebih banyak lagi. Dalam soal ilmu silat, maka yang menjadi kunci rahasianya adalah pengertian tentang dasar ilmu tersebut. Bila dasyatnya dasar tersebut sudah dipahami maka selanjutnya segala sesuatunya pun akan lebih lancar lagi. Ketika Bun Ji Kuan Su mewariskan jurus H.O. Hon Seng Huan tersebut kepadanya tempoh hari, saat itu keadaannya sudah payah sekali. Apalah yang bisa dilakukannya tak lebih hanya melakukan gerakan secara garis besarnya saja, namun berhubung ilmu itu mengandung makna yang lebih mendala M., maka Ku Si Hang tak lebih cuma ditinggal sekilas kenangan saja. Menanti ia sungguh-sungguh bertarung dengan jago kelas satu dari dunia persilatan, dan bikin kocar kacir takkaruan, Seng pemuda yang keras hati ini baru mengimpun semua semangat dan tenaganya untuk berusaha mengenang kembali semua kesan yang telah diperolehnya itu. Untung dia memiliki kecerdasan yang tinggi serta daya tangkap yang hebat, jadinya ia malah berhasil memahami makna dari jurus H.O. Hon Seng Huan tersebut. Setelah itu, dia terlibat kembali dalayan selatu pertarungan yang seru melawan Im Yen Chu. Dalam pertarungan ini lebih besar lagi hasil yang berhasil diraihnya. Banyak rahasia ilmu silat yang di hari-hari biasa mungkin sulit dipecahkan, ternyata berhasil dipahami olehnya dalayan semangat dan perjuangan yang amat hebat itu. Otomatis, pelbagai keromim pelajari ilmu silat serta pelbagai jurus silat yang lihai pun berhasil dipecahkan. Kemajuan pesat yang berhasil diraih dalam waktu singkat ini, tanpa terasa menimbulkan pula daya tarik bagi Ku Sihang untuk menyelidiki serta mendalami ilmu silatnya lebih jauh, sebab dia sadar andai kata kepandaian silatnya tak becus, maka tanggung jawab yang berada di atas bahunya juga sukar untuk diwujudkan. Saat itu, dalam hati Ku Sihang telah muncul suatu harapan yang sangat kuat, apa yang dia ingin lakukan tanpa segan-segan segera dilaksanakan. Dengan cepat pemuda itu duduk bersilah di atas meja batu dalayan gardu bobrok itu, lalu menuruti pecahan rahasia ilmu silat yang berhasil dipahaminya, dia mulai mengerahkan hawa murninya untuk mengatur pernafasan. Dengan dibuangnya semua pikiran dari dalayan benaknya serta pemusatan perhatiannya ke satu titik, dengan cepat pemuda itu mendapatkan tubuhnya makin lama semakin segar. Dalam wakatu singkat Ku Sihang merasa hawa murni di dalam tuguhnya makin lama semakin terhimpunin jadi satu, kemudian muncul segulung aliran tenaga yang sangat aneh dari pusar menerjang naik ke atas dan menyebar ke seluruh badannya. Baru satu lingkaran hawa murninya hanya mengelilingi badan, ia sudah berada dalam keadaan lupa diri. Lewat seperminum teh kemudian, dari seluruh badanku sahong segera muncul suatu perubahan yang sangat aneh. Dari sekeliling badannya tiba-tiba muncul selapis kabut yang mengelilingi seluruh badannya. Kabut putih itu menyerupai awan putih di angkasa yang melapisi semua badannya. Di dalam keadaan demikian, walaupun ada himbusan angin tajam yang menerpa badannya, gumpalan kabut putih tetap menggumpal dan sama sekali teidak mi buyar. Entah berapa lama sudah lewat, akhirnya kabut putih yang sangat indah itu seakan-akan terhisap kembali semuanya ke dalam tubuh Ku Sihang, menyusul kemudian dia pun mim buka matanya kembali. Mi mandang gundukan tanah pekuburan yang tersebar di mana-mana serta mi mandang petohonan yang bergoyang terhembus angin, tanpa terasa pemuda itu menghela nafas sedih. Kiranya hujan telah berhenti waktu itu, awan hitam telah mim buyar dan udara pun telah kembali. Seng surya telah tenggelam di langit barat meninggalkan biang lala senja yang sangat indah. Senja telah menjelang, berarti malah M pun segera tiba. Bunyi jangkrik mulai melakukan irama dendam, angin pun berhembus sepoi-sepoi menggoyangkan rumput serta dedaunan, tanah pekuburan itu terasa makin kelabu dan sepi. Setelah mi lakukan semadi untuk mengobati lukanya, gejolak hawa darah di dalam tubuh Ku Sihang bukan saja telah menjadi tenang kembali, lagi pula badan serta semangatnya menjadi segar kembali, hawa murni yang terhimpun di dalam badannya terasa penuh. Sinar matanya lebih tajam dan jelas tenaga dalamnya kembali telah mi imper oleh kemajuan yang sangat pesat. Perlu diketahui, kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki Bunji Koansu sesungguh sudah tiada tandingannya lagi di dunia ini. Dengan ilmu Tiong Giyok Tai Hoat dari kalangan Buddha, secara diam-diam ia telah menyalurkan segenap kekuatannya itu ketubuh Ku Sihang yang menyebabkan ia menemui ajalnya karena kekeringan, hal semaca M ini boleh dibilang belum pernah terjadi di dunia ini. Betul hawa murni yang diterima Ku Sihang tidak menyeluruh, sehingga tidak membuat tingkatan hawa murninya mencapai tingkatan paling top seperti yang dimiliki Bunji Koansu, akan tetapi paling tidak ia telah memperoleh 3-4 bagian dari semua tenaga tersebut. Walaupun tenaga tadi belum sampai menyusup semua kedala M nadinya dan bisa dimanfaatkan sepenuhnya, tapi dikombinasikan dengan kankun Mishu Hikang yang diperolehnya itu membuat setiap kali pemuda itu termakan pukulan dari luar atau selesai melakukan semedi satu kali, hawa murni tadi lebih banyak yang terhisap ke tubuh dan bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Keadaan semacam ini boleh dibilang luar biasa sekali, atau dengan perkataan lain, hal mana sesungguhnya merupakan suatu rejeki yang amat besar bagi pemuda itu. Selama berada dalam M kuil dulu, Ku Sihang sudah terlatih memiliki keberanian yang lebih orang lain, maka sekarang, walaupun berada di tanah pekuburan yang menyeramkan, dia pun sama sekali tidak akan merasa takut. Waktu itu, segenap pikiran dan semangatnya dikumpulkan menjadi satu, segenap ingatan maupun pikiran yang lain terbuang jauh-jauh dari benaknya, apa yang dipikirkan sekarang hanyalah mendalami ketiga gerakan jurus H.O. Hong Seng Huan tersebut serta berusaha untuk mengupas pelbagai jurus ilmu sakti lainnya yang terdapat di balik jurus-jurus serangan itu. Pada dasarnya, Ku Sihang memang seorang pemuda yang cerdas, begitu segenap pikiran dan perhatiannya dikumpulkan menjadi satu, kembali ada banyak jurus serangan serta kunci silat lainnya yang berhasil ditelaah olehnya, dan sekarang dia betul-betul mengerti bahwa jurus H.O. Hong Seng Huan tersebut sesungguhnya adalah suatu kepandayan mahasakti yang tiada taranya di dunia ini. Di balik jurus serangan itu bukan saja mengandung intisari kepandayan yang luas dan dalam, dalam setiap gerak serangannya. Juga mengandung unsur kekuatan tak terduga, lagi pula memiliki makna yang tak terkirakan hebatnya. Dalam kejut dan girangnya, Ku Sihang makin terbuai dalam pelajarannya, segenap perhatian, pikiran maupun perasaannya hanya terpusatkan pada kepandayannya itu, sehingga hampir saja dia melupakan segala sesuatu lainnya. Rembulan telah bersinar terang di ujung langit, dalam waktu yang amat panjang ini, Ku Sihang telah berhasil memahami serangkaian ilmu silat yang belum tentu dapat dimiliki atau dipahami oleh umat manusia lainnya dalam jangka waktu puluhan tahun. Waktu itu rembulan bersinar terang di angkasa dan memancarkan cahaya keperak-perakan, pelan-pelan Ku Sihang milangkah keluar dari dalem gardu bobrok itu menyongakan kepalanya dan memandang cuaca. Ia tahu, waktu itu kentongan kedua sudah lewat. Mendadak. Ku Sihang berdiri tegak bagaikan sebuah batu karang, semua pikiran dan tenaganya terpusat menjadi satu, setelah itu diiringi suara bentakan yang keras dan memekirkan telinga, sepasang telapak tangannya diayunkan ke depan. Dari kesepuluh jari tangannya, yang terpentang lebar terpancarlah desingan angin tajam yang memekirkan telinga. Sereet. Sereet. Sereet desingan demi desingan tajam menyambar membelah angkasa. Dari ujung jari Ku Sihang tiba-tiba memancarkan keluar sepuluh jalur cahaya putih yang tak berwujud, yang menyambar dengan kecepatan luar biasa masing-masing menyerang dua batang pohon dihadapannya. Ple-etak, ple-etak, bla-am, bla-am setelah bergemas suara keras itu, pohon suung yang besar dan luar biasa tingginya itu mendadak patah menjadi dua bagian dan roboh ke bawah. Melihat kepanda ion yang dicobanya berhasil dengan sukses, timbul semangat yang menyala-nyala dalam hatinya, sekali lagi. Pemuda itu memutarkan membalikan sepasang telapak tangannya, menyusul kemudian terdengar suara bentakan keras menggelegar di angkasa. Dua gulung tenaga pukulan tak berwujud yang maha dasyat, diiringi suara gemuruh yang memekirkan telinga, dua batang pohon lagi tumbang ke tanah. Ku Sihang semakin bersemangat, sekali lagi dia melontarkan sepasang tangannya ke depan. Gulungan angin pukulan ibaratnya gulungan air yang baru jebol dari bendunga, dengan kecepatan yang luar biasa menggulung ke atas dua batang pohon lain. Di mana angin pukulan itu berhembus lewat, kedua batang pohon itu tak lebih cuma bergoyang pelan tanpa menunjukkan reaksi lainnya. Mendadak Ku Sihang mendungakan kepalanya dan memperdengarkan gelaka tertawa panjang yang memekirkan telinga. Di balik suara tertawa tersebut, terkandung luapan rasa bangga yang tak terhingga, nampak jelas betapa girangnya perasaan anak muda itu. Di saat gelak tertawa Ku Sihang masih berkemandang itulah, segulung angin tajam berhembus lewat, tiba-tiba daun dan ranting pohon besar itu berguguran ke atas tanah, menyusul kemudian terdengar suara gemuruh yang sangat keras bergema di angkasa. Dua batang pohon yang sangat besar itu tau-tau tumbang ke atas tanah mulai sebatas pinggang, dari bekas-bekas potongan itu kelihatan bubuk halus beterbangan kemana-mana. Rupanya isi pohon itu sudah dibikin hancur lumat oleh pukulan tangannya. Tiba-tiba Ku Sihang berhenti tertawa, lalu dengan wajah sedingin es gumamnya lirih, semangat, tenaga dan kekuatan merupakan tiga unsur yang saling mempengaruhi, jika terjadi jalingan hubungan antara ketiganya akan jadilah Huan Pukuitin, tenaga pukulan berisi KMPAK bagaikan tak berisi. Itulah pertanda kalau puncak kesempurnaan telah tercapai. Huan Pukuitin Huan Pukuitin Betulkah kepandai yang ku telah berhasil kucapai hingga puncakah kesempurnaannya? Berguma M sampai di situ, Ku Sihang merasa kegirangan sehingga hampir saja melupakan segala galanya, segera teriaknya keras-keras, Sungguhkah kesemuanya ini? Sungguhkah kesemuanya ini? Mengapa secepat ini aku berhasil mencapainya? Kenapa dengan usaha yang sangat mudah ia berhasil menggunakan apa yang berhasil dikupas dalam kepandaian itu menjadi suatu kenyataan, lagi pula menurut keadaan yang terlihat itu, hal mana justru merupakan gejala dari suatu keadaan yang dinamakan Huan Pukuitin? Dala M kejut dan girangnya tak heran kalau dia menjadi sanksi, benarkah hal tersebut merupakan suatu kenyataan? Benarkah dia berbakat bagus dan memiliki kecerdasan yang luar biasa? Dala M termenungnya itu, pelbagai pikiran cepat muncul di dala M benaknya, tapi setelah semua alasan itu diteliti lebih lanjut, terasa olehnya bahwa semua persoalan cukup dijadikan sebagai alasan mengapa ia bisa mencapai kesuksesan dengan begitu cepatnya. Tiba-tiba aku si Hang teringat kembali dengan saat-saat menjelang kematian Bunji Koansu, keadaan gunya yang loyo dan lemas seperti lentera kehabisan minyak itu. Mendadak satu ingatan terlintas dala M benaknya, dengan cepat ia berpikir, ketika Bunji Koansu dikerubuti beratus orang jago di atas puncak bukit Soatsan, meski ia dibuat cacat dan tubuhnya terjatuh ke dalam jurang, nyatanya ia tak sampai mati. Kemudian selama belasan tahun lamanya dia pun sanggup membunuh jago-jago lihai yang mengunjungi kudilnya secara misterius. Dari sini terbuktilah kalau ilmu silatnya sudah mencapai tingkatan yang luar biasa sekali. Tapi setelah berjumpa dengan diriku, mengapa dia lantas berubah menjadi kakek kaloyo yang sudah hampir mendekati ajalnya? Jangan-jangan berpikir se-MPAI di situ, Tiba-tiba aku si Hang berseru, Betul, betul. Sudah pasti hawa murni Suhu yang selama ini merupakan kekuatan yang Mi melihara kehidupannya telah disalurkan kepadaku secara diam-diam. Kalau tidak kau, mengapa secepat itu aku berhasil menguasai ilmu kankun Miss Yuhi Kang yang maha dasyat itu? Oh oh suhu, wahai suhu. Mengapa tidak kau katakan hal itu kepadaku? Begitu besar budi kebaikan yang kau limpahkan kepadaku, Bagaimana caranya aku mimbalas semua budi kebaikan tersebut? Ku si Hang merasakan darah panas di dalam tubuhnya bergelora keas dan mendidih, Air matlah, Tanpa terasa jatuh bercucuran mimbasai wajahnya. Mendadak. Mencorong sinar tajam dari balik matu ku si Hang, Dengan tekat yang bulat dia berseru, Suhu. Kau bersikap begitu baik kepadaku, Budi kebaikan bu keadaan tecu lebih dalam dari samudera, Untuk selanjutnya tecu pasti akan mengingat selalu di dalam em hati, Aku pasti akan berusaha untuk mimbalaskan denda em sakit hatimu, Aku pun akan mimbalas budi kebaikanmu, Dala em wakatu singkat, Kentongan ketiga kembali menjelang teiba. Ketika ku sehang teringat kembali tagedi yang menimpa bunji koansu, Dia merasa terdorong oleh emosi yang meluap, Sehingga tanpa terasa dia mendongakan kepalanya dan mim bacakan lagu denda em sejagat yang merupakan suara hati dari bunji koansu itu. Dendem sejagat denda em kesumat mim bentang bagai jagat. Bukit tinggi berhutan lebat di sisi sebuah kuil. Sungai besar di depan kuil berombak besar. Dendem kesumat sepanjang abad. Dendem kesumat mim bentang bagai jagat. Burung gagaka bersarang di rumput di kalasenja. Cinta kasih berlangsung dari muda sampai tua mim metik kampak mim buat lagu. Nadanya denda em. Menitik air matu darah untuk siapa? Hati pilu menanggung derita menyesal sepanjang masa. Dendem kesumat mim bentang bagai jagat. Jikaan pernah berbuat salah. Menyandang golok menunggang kuda, apalagi hunanya? Salju terbang air laut semuanya hambar. Dendem kesumat mim bentang bagai jagat. Curah hujan mim buyarkan awan. Air mengalir akhirnya surut. Dendem kesumat tak akan pernah luntur. Irama lagu bernada iblis yang mim butut sukma itu menjulang tinggi ke angkasa dan terbawa angin sampai di tempat kejauhan. Kesunyian yang menceka em dan irama lagu yang mim medihkan hati teralun di angkasa dan mendengung tiada hentinya. Ketika selesai mim bawakan lagu tersebut, seluruh wajahku sehong telah basah oleh air mata. Dengan termangu-mangu dia mim mandang jagat yang luas, dia ingin menemukan bayangan bunji koansu, tapi tak dapat. Udara tampak bersih, bintang berkedip-kedip menyinari angkasa, bunji koansu adalah sebuah bintang di ujung langit sana, meski orangnya telah tiada, namun kenangan serta lagunya yang penuh perasaan akan berada terus di dunia, dan ku si hang akan selalu mim bawakannya. Entah sudah berapa lama ku si hang mengamati udara, akhirnya sambil menghela napas dih, dia duduk kembali di meja batu dalam gardu dan bersemedi kembali. Sebetulnya ku si hang memang seorang yang gila ilmu, setelah keberhasilannya mengupas pelbagai kepandaian sakti ia tak pernah mim buang waktunya dengan sia-sia. Dia selalu mim usatkan pikiran dan perhatiannya untuk menyelidiki kepandaian sakti. Setiap kentongan ketiga sudah tiba dia pun mim bawakan lagu denda em sejagat dengan suara lantang untuk mingenang gurunya yang telah tiada dan berdoa bagi arwah bunji koansu him chi seng yang telah tiada. Tanpa terasa, ku si hang sudah berdiam selama tiga hari tiga malah em di tengah tanah pekuburan yang sepi, seram, dan terpencil itu. Latihan semedi dari ku si hang pun makin lama semakin sempurna. Setiap kali duduk bersemedi, dia hampir mim butuhkan waktu selama seharian penuh. Hari-hari itu, ketika ia mulai bersemedi di pagi hari, dalam sekejap mata, mata telah menjelang tiba kembali. Hari itu, ketika ku si hang baru sadar dari semedinya, tiba-tiba ia mendengar seseorang tertawa cekikikan, buru-buru anak muda itu mim buka matanya dan menengok ke arah mana berasalnya suara tertawa itu. Sinar matlah, tajam yang menggidikan hati mi mandang keluar dari balik matanya. Pada saat itulah, mendadaka terdengar bentakan nyaring. Hei orang shiku, sambutlah ini wees, himbusan angin kencang mi luncur teiba. Ku si hang segera menyaksikan ada sesosok bayangan tubuh yang tinggi besar mi luncur datang ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Waktu itu ku si hang sudah mengenali suara siapakah itu, sepasang alis matanya segera berkenyi tangan kanannya segera. Disentilkan ke depan, desingan angin tajam yang mi mekihkan telinga dengan dasyatnya menghantai bayangan hitam tadi. Belah aam em benturan keras bergema di udara. Menyusul kemudian terdengar suara jeritan ngeri yang mi milukan hati berkumandang mi menuhi angkasa, termakan oleh angin pukulan ku si hang yang amat tajam tadi, bayangan hitam tersebut segera terbabat menjadi dua bagian. Darah segar berhembus kemana-mana dan menyiarkan bawa mis yang menusuk hidung. Ketika ku si hang telah melihat jelas siapa gerangan bayangan hitam itu, dengan suara keras dan penuh kegusaran di alam tas mi bentak nyaring, Inian cu, kau perempuan rendah yang berhati keji, mengapa kau pergunakan nyawa orang sebagai bahan gurawan? Kau iblis perempuan berhati busuk, malah em ini aku orang si ku pasti akan mencabut selembar jiwamu di bawah sinar rembulan, Tampaklah di atas sebuah gundukan tanah pekuburan berdiri seorang gadis yang cantik jelita, dia bukan lain adalah Inian cu. Ketika mendengar suara makin dari anak muda tersebut, Inian cu segera tertawa cekikikan, katanya, Hei, kenapa sih kau ini? Kenapa sikapmu kepadaku selalu begitu galak? Memangnya aku telah salah mim bunuhku si hang menjadi tertegun, sorot matanya yang tajam dengan cepat mimandang sekejap sekeliling tempat itu, Tapi dengan cepat hatinya menjadi amat terperanjat. Pemandangan yang terbentang di depan matanya ketika itu betul-betul serah em, ngeri dan cukup mendirikan bluroma. Ternyata di sekeliling tanah pekuburan itu tergeletak bersosok-sosok mayat yang bergelimpangan di sana-sini, ada yang tergeletak. Kaki di atas tanah ada pula yang terkapar di atas gundukan tanah pekuburan keadaannya benar-benar mengerikan. Bentuk tubuh mereka pun amat serah em dan luar biasa ngerinya, ada yang kepalanya putus, ada yang anggota badannya terpapas, Ada pula yang isi perutnya berhamburan, bawa mis darah tersebar dari empat penjuru. Menyaksikan pemandangan seperti itu, dia em-dia em ku si hang bergidik dan merasakan buluromanya pada bangun berdiri. Sebagai pemuda yang cerdik, dengan cepat dia mengetahui apa yang menyebabkan kematian jago-jago persilatan itu. Ternyata ku si hang sudah empat mala em berdia em di dalam kompleka tanah pekuburan itu, Tiap mala em pada kentongan ketiga dia selalu mim bawakan lagu denda em sejagat dengan keras dan lantang, Hal mana mim buat para jago persilatan yang sedang keheranan dan mencari-cari apa sebabnya lagu seram yang mim betut sukma itu tiba-tiba lenyap dari dalam kuil bobrok tersebut, Berduyun-duyun datang ke situ. Maka dikala pada mala em keempat suara nyanyian tersebut bergema lagi dari tanah pekuburan tadi, Berduyun-duyun kawanan jago persilatan itu berdatangan ke sana. Begitulah, sewaktu ku si hang sedang bersema di pagi tadi, Tak sedikit jago persilatan yang sedang menyelidiki asal nyanyian itu sampai di sana, Salah seorang di antaranya adalah Im Biancu. Padahal waktu itu ku si hang sedang melatih semaca emilmu tenaga dalam tingkat tinggi, Asal ia mendapat gangguan atau serangan yang datang dari luar, Maka akibatnya pemuda itu akan mengalami jalan api menuju neraka. Masih mendingan kalau cuma terluka parah, bisa jadi selembar jiwanya akan turut mi layang. Pada mulanya jago-jago persilatan itu masih belum berani mendekati ku si hang, Kemudian setelah melihat jelas bahwa orang itu tak lebih hanya seorang pemuda tampan, Serem tak merekap pun melancarkan sergapan maut ke arahnya. Maka demi mi lindungi selembar jiwa ku si hang, Im Biancu segera melakukan pembantayan secara besar-besaran. Waktu itu ku si hang sudah berada dalam keadaan lupa diri, Sekalipun langit ambruk dia juga tak akan merasa, Sudah barang tentu dia pun tidak tahu kalau di sampingnya sedang berlangsung suatu pertarungan sengit yang benar-benar mengerikan. Demikianlah, walaupun ku si hang merasa agak ngeri menyaksikan kekejaman Im Biancu dalam mi langsungkan pembantayan, Namun karena dia merupakan cuan penolongnya dalam peristiwa kali ini, Maka pemuda itu buru-buru Minjurami beri hormat seraya katanya dengan lantang, Nona Im, aku orang shiku merasa berterima kasih sekali atas pertolongan yang kau berikan kepadaku sehingga aku lolos dari bencana pada malaem ini. Untuk budi kebaikan itu, di kemudian hari aku pasti akan berusaha untuk membalasnya, Selain itu aku pun minta maaf akan kekasaranku karena ketidaktauanku tadi, Mendadak paras muka Im Biancu berubah menjadi dingin seperti es, Setelah mendengus dingin, katanya dengan ketus, HMMM, siapa yang kesudian menerima pembalasan budimu itu? Aku membunuh orang-orang itu tak lain karena aku berpikir demi kepentinganku sendiri, Mendengar perkataan itu, Ku Sihang menjadi tertegun, Pikirnya, tabiat dari perempuan ini benar-benar aneh sekali, Baru saja berbicara dengan wajah berseri, Tiba-tiba saja berubah kembali menjadi dingin tak berperasaan, Berpikir se-MPAI di situ, Dia lantas berkata dengan lantang, Aku Ku Sihang selama hidup tak pernah menerima budi kebaikan orang dengan begitu saja. Pokoknya barang siapa pernah melepaskan budi kepadaku, Maka hal ini pasti akan kuingat selalu di dalam hati, Sekalipun badan harus hancur, Suatu ketika budi itu pasti akan kubayar. Im Biancu tertawa dingin dengan nada sinis, Ujarnya dengan ketus, Huuuh, pura-pura berlagak sok tau budi. HMMM, Sungguh menjemukan mendengar ucapan tadi, Mencorong sinar tajam dari balik matuku Sihang, Katanya pula dengan gusar, Im Biancu, Aku orang Siku adalah seorang lelaki sejati yang bisa membedakan mana budi dan mana denda em, Apa yang ku ucapkan tak akan ku ingkari untuk selamanya. Aku bukan manusia rendah yang ada ucapan tanpa wujudnya, Tiba-tiba Im Biancu tertawa cekikikan, Lalu katanya pula dengan suara dingin, Sungguh beruntung sekali aku, Im Biancu dapat berkenalan dengan seorang kuncu, Seorang lelaki sejati seperti kau, Tapi nanti kau akan menyesal dengan perkataanmu tadi. Nah, sekarang aku hanya ingin memohon sesuatu kepadamu, Sanggupkah kau untuk melakukannya agak terperanjatku Sihang setelah mendengar perkataan itu, Tapi dengan tegas dia menjawab, Apa permintaan nona silahkan diutarakan secara berterus terang, Asal aku orang Siku sanggup mi lakukannya, Pasti akan ku lakukan dengan sepenuh tenaga. Paras muka Im Biancu dingin kaku tanpa emosi, Katanya dengan suara dingin, Nonamu cuma menghendaki batok kepalamu itu, Bersediakah kau untuk memenggalnya dan diberikan kepadaku suaranya dingin kaku tanpa emosi dan lagi amat tegas, Sama sekali tidakkah dibuat-buat ini miim buatku Sihang merasa terkesiap dan segera terbungka em dalam em seribu bahasa. Dari balik sorot metu imnyancu segera terpancar keluar serentetan cahaya yang sangat aneh. Diawasinya perubahan mimik wajah si anak muda itu, Kemudian ejeknya dingin, Bagaimana? Kau merasa menyesal. HMM Tadi saja, lagaknya besar dan omongnya segede gajah, Dari atas wajahku Sihang pun terpancar keluar serentetan cahaya yang aneh sekali, Katanya pelan, Bila nona menghendaki batok kepala ini, Aku orang Siku tidak akan menempik, Cuma aku pun hendak mengajukan satu permintaan kepadamu, Dapatkah kau miim beri kelonggaran waktu selama tiga tahun kepadaku bila sudah sampai waktunya nanti, Batok kepala ku ini pasti akan ku serahkan sendiri kepadamu, Tapi jika kau bersikeras menghendaki batok kepala ku pada saat ini, Terpaksa aku akan persilahkan kau untuk mimenggalnya sendiri, Ketika selesai mengubcahkan perkataan itu, Dari balik matuku Sihang pun terpancar keluar serentetan cahaya aneh yang menggidikan hati, Ia menatap wajah Im Nyan Chu tanpa berkedip, Im Nyan Chu segera tertawa ringan katanya, Baik, daripada mimbangkang lebih baik menurut saja, Sekarang juga nonamu akan miimenggal batok kepalamu, Tunggu sebentar tiba-tiba ku Sihang mim bentak keras, Aku seorang Sihku hendakkah mengajukan satu pertanyaan kepadamu, Kemudian setelah berhenti sebentar terusnya lagi, Siapakah gurumu? Suhuku Bunji Kuansu ada dendam sakit hati maca ema apa dengan dirimu dihadapkan ump pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh ku Sihang itu, Im Nyan Chu menjadi tertegun, Ternyata dia sendiri pun tidak tahu dendam sakit hati seperti apakah yang terjalin antara gurunya dengan Bunji Kuansu, Maka setelah tertegun beberapa saat lamanya, Dengan suara dingin dia berkata, Nama guruku tak akan diketahui oleh orang-orang persilatan, Aku rasa kau pun tak perlu tahu, Bagaimanapun juga kau toh sudah mendekati ajalnya, Buat apa kau banyak tertanya? Sedangkan mengenasi dendam sakit hati yang terjalin antara suhuku dengan Bunji Kuansu, Bahkan aku sendiri pun tidak tahu, Dari mana aku isa menerangkannya kepadamu mendengar perkataan tersebut, Mendadakku Sihang mendungakan kepalanya dan memperdengarkan gelaka tertawa panjang yang keras dan membutut sukma. Suara tertawanya itu penuh mengandung kesedihan, kepedihan dan kekosongan. Begitu keras dan melengkingannya suara tertawa itu, Selain Mim bumbung jauh ke angkasa, Juga menimbulkan getaran keras di sekeliling tempat itu, Mim buat suasana di dalam em komplek tanah pekuburan itu menjadi lebih serah em dan menggidikan hati. In Yansu sendiri pun dibuat berubah wajahnya setelah mendengar gelak tertawa itu, Dia yang-dia yang pikirnya, baru beberapa hari tidak bersuah dengannya, Kenapa tenaga alamnya bisa mimper oleh kemajuan yang sedemikian pesatnya? Jika dia sampai menggunakan jurus-jurus yang mim matikan nanti, Sudah pasti aku harus menggunakan banyak tenaga untuk menghadapinya, Sementara dia masih termenung dan berpikir se-MPAI ke situ, Mendadak suara tertawa yang keras itu berhenti sama sekali. Suasana menjadi sepi dan hening. Sesudah berhenti tertawa paras mukaku si hang berubah menjadi dingin dan kaku tanpa emosi, Sorot matanya memancarkan cahaya tajam yang menggidikan hati, Mim buat orang merasa tercekat rasanya, Kemudian dengan suara yang dingin ia berkata, Inyan Chu, sebagai seorang murid, Sudah menjadi kewajibanmu untuk membalaskan dendam bagi sakti hati gurumu, Cuma kalau toh, kau sendiri juga tak tahu dari mana timbulannya perselisihan antara gurumu dengan guruku, Sudah barang tentu kau juga tak bisa menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah di dalam peristiwa ini. Aku orang shiku anjurkan kepadamu, Lebih baik janganlah melakukan pembalasan dendam secara mim babi buta, Betul aku orang shiku pernah berhutang budi kepadamu, Tapi aku pun tak ingin mati tanpa diketahui sebabmu sababnya, Oleh sebab itu hutang ini sudah pasti aku orang shiku bayar kepadamu. Jika kau berkeras kepala juga dan ingin mim balas dendam saat ini, Silahkan saja andalkan kepandayanmu untuk milakukannya, Inyan Chu mengerling sekejap dengan sepasang biji matanya yang jeli, Lalu sambil tersenyum tatanya, Ku Si Hong, kenapa sih kau marah-marah seperti lagi sewot? Kalau kau enggan menyerahkan batok kepalamu, Ya sudah lah, Kenapa musti mengucapkan teori yang panjang lebar seperti itu? Ku Si Hong segera merasakan hatinya bergetar keras, Pikirnya, Perempuan ini betul-betul sangat aneh, Girang, Marah tak menentu, Sesungguhnya permainan busuk apalagi yang hendak dia lakukan terhadap diriku Bagaikan segulung himbusan angin, Dengan enteng imyan cumila yang turun ke atas tanah, Kemudian dengan langkah yang lemah gemulai dia berjalan menghampiri Ku Si Hong, Sekulung senyuman menghiasi wajahnya membuat hati orang berdebar Ku Si Hong, Demikan dia berkata dengan merdu dan manja, Entah mengapa, Sedari berjumpa denganmu, Aku selalu ingin marah-marah saja atau ingin menghajar dirimu, Kalau sudah begitu hatiku baru terasa gembira rasanya, Anggap saja kejadian tadi seperti asap yang lenyap di angkasa, Sekarang, Bagaimana kalau kau temani aku untuk bergebrak lagi beberapa jurus nadanya polos dan bersifat kekanak-kanakan, Sepasang matanya yang bulat besar juga mi mancarkan cahaya lembut yang penuh dengan cinta kasih, Langkah yang lembut ditambah potongan, Badannya yang tinggi terpesona dibuatnya, Semampai, Mi buat, Orang, Menjadi, Sejak kecil, Dari dalam hatiku si Hong telah muncul suatu perasaan aneh, Yakni mi benci kaum wanita, Senyuman In Yan Chu yang mengandung nafsu mim bunuh serta perubahan wataknya yang tak menentu, Kesemuanya itu mendatangkan perasaan antipati dalam hatinya, Maka dia lantas mendengus dingin setelah mendengar perkataan itu, Ujarnya dengan dingin, In Yan Chu, kau tak usah jual tampang di hadapanku, Soal berkelahi aku orang shiku juga tidak mempunyai kegembiraan tersebut, Budi kebaikan yang kuterima hari ini pasti akan kubalas di kemudian hari, Nah, sekarang aku ingin mohon diri lebih dahulu, Selesai berkata, Ku si Hong segera membalikan badan dan berjalan pergi dari situ, Dia benar-benar tak ingin berkumpul dengan perempuan semaca M ini, In Yan Chu mengeritkan sepasang matanya lalu tertawa, Senyuman itu sungguh mimpesona, Hati lelaki mana saja yang bertemu dengannya sudah pasti akan terpikat dan jatuh hati, Tapi sekarang, setelah mendengar ucapan ku si Hong yang dingin kaku itu dia menjadi tertegun dibuatnya, Hampir saja dia mengira si anak muda itu buta atau tak tahu perasaan, Maka ketika dilihatnya ku si Hong akan pergi dari situ, Paras mukanya segera berubah hebat, Bentaknya, berhenti kau pelan-pelan ku si Hong mimbalikan badannya, Lalu mencorong sinar tajam dari balik matanya, Dengan dingin dia berkata, Nonaim, kau masih ada urusan apa lagi? Cepatlah katakan, Kalau tidak kau, maaf kalau aku orang si ku tak dapat lebih lama lagi menemani kau.